Para siswa, seperti contoh soal berikut ini, ini ada roda 1, roda 2, dihubungkan dengan rantai, kemudian roda 2 dan roda 3 dihubungkan dengan poros atau sepusat, jari-jari 1 diketahui 10 cm, jari-jari 2 5 cm, roda 2 dan roda 3 dihubungkan seporos. Jika diketahui, kecepatan sudut roda 1, itu adalah 8 radian per sekon, jari-jari 3, diketahui juga jari-jari 3 itu 20 cm, tentukan kecepatan linier roda 3 dan jarak yang ditempuh roda 3 selama 30 menit. Nah, caranya kita cari satu persatu hubungan V1 dan V2 ya, yaitu roda 1 dan roda 2, itu dihubungkan dengan rantai, maka berlaku omega 1 dibanding omega 2, kecepatan sudut ya, 1 dibanding 2 itu sepor R1 dibanding sepor R2. Begitu kan tadi rumusnya, jadi sama dengan sepor 10 dibagi sepor 5 dengan 1 banding 2, awas bukan 2 banding 1 loh ya, 1 banding 2. Terus, omega 1 diketahui 8, maka sama sepor rumusnya 8 dibagi omega 2 sama 1 dibanding 2, berarti omega 2-nya sama dengan 16 radian per sekon. Itu roda 1 dan 3, roda 2 dan 3 itu sepusat, 1 pusat, maka berlaku kecepatan sudutnya sama. Omega 2 dan 3 sama, yaitu 16 radian per sekon sudah dihitung, maka roda 3, berapa kecepatan linier roda 3, ini rumusnya, V3 sama dengan omega 3 kali R, R3 kali R3 ini ya. Sama dengan 16 kali 20 cm, sama dengan 3,2, 320 cm sekon, saya jadikan meter per sekon, 3,2 meter per sekon. Nah, karena ini roda sepeda, berapa jarak yang ditempo? Jarak yang ditempo adalah kecepatan kali waktu, kecepatannya 3,2 meter per sekon, kali waktunya 1 menit, eh 30 menit ya, 30 menit, jadi 30 kali 60. Jadi jarak yang ditempo adalah 3.840 meter atau 3,84 kilometer.